Deniz Caryasa beberapa waktu lalu telah mengaku tobat dan tak ingin lagi menjadi pelakor. Namun baru-baru ini Deniz mengancam akan jadi pelakor lagi jika kemauannya tak dituruti. Alhasil kejaman pun kembali menghapiri wanita yang mengaku pernah selingkuh dengan sosok RD yang diduga suami dari Ayu Dewi. Penilik dari unggahannya di Instagram, Deniz rupanya meminta para rekan artis memberikan papan bunga untuk dirinya. Bukan tanpa alasan, Deniz memaksa para artis itu untuk memberikan papan bunga karena ia akan membuka toko bunga baru di Bali. Tanya memaksa, Deniz bahkan meminta para artis itu untuk membeli papan bunga dengan harga yang mahal. Selain itu, Deniz menyuruh semua orang untuk membeli papan bunga itu dari tokonya sendiri. Kemudian Deniz menuturkan juga dirinya bakal kembali menjadi pelakor jika kemauannya itu tidak dituruti. Deniz Caryasta seolah tak peduli dengan ancaman yang ia berikan itu. Dengan santainya, ia mengatakan juga dirinya akan kembali menjadi orang ketiga jika bisnis kekembungannya tidak mendapat dukungan dari para publik figur itu. Bahkan Deniz Caryasta secara terang-terangan menandai akun Instagram Luna Maya, Deniz Sumargo, hingga Uyakuya dalam unggahnya tersebut. Guys, mau pamer, orang kaya lagi persiapan buka toko tuh. Kalau orang kaya lagi persiapan buka toko tuh, tokonya gede. Satu gedung. Seper 4 gedung. Terus segitu kalau orang kaya kayak gue nih guys ya, buka toko. Sebelum tokonya buka aja, pesanan udah banyak. Itu baru toko orang kaya. Jadi guys, toko fair dedisi, toko bunga cabang Bali sudah resmi dibuka. Dari kemarin-kemarin sih sebenernya Trimauderan. Cuman resmi dibuka besok, oke? Jadi buat kalian yang di Bali, pesen ya. Suka lupa sekarang. Error. Guys, mau pamer, orang kaya lagi persiapan buka toko tuh. Kalau orang kaya lagi persiapan buka toko tuh. Tokonya gede. Satu gedung. Seper 4 gedung. Terus segitu kalau orang kaya kayak gue nih guys ya, buka toko. Sebelum tokonya buka aja, pesanan udah banyak. Kalau itu baru toko orang kaya. Jadi guys, toko fair dedisi, toko bunga cabang Bali sudah resmi dibuka. Dari kemarin-kemarin sih sebenernya Trimauderan. Cuman resmi dibuka besok, oke? Jadi buat kalian yang di Bali, pesen ya. Suka lupa sekarang. Error. Hobah. Sub indo by broth3rmax